hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada beberapa handphone terbaru yang pertama ada Luna dengan RAM 2x16 selalu j2 frame 1,5x8 berhubung baterainya udah ngedrop kita cas dulu ya kita review ke j2 frame terlebih dahulu untuk keseluruhan kamera baterai jaringan kartu SIM suara tombol polomo layar sentuh semua oke normal tidak ada kendala Hai terlihat body kurang lebih sekitar 70% masih normal hanya sedikit layak hanya sedikit lecet-lecet terpakai biasa Oke untuk email normal muncul kita cek keseluruhan seperti layar sentuh speaker dan kamera hai 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 untuk sensor ya masih oke Oke untuk speaker yang lancar masih nyaring Ayo kita ke kamera oke untuk volume oke untuk on off masih lancar dan ini tampilan belakang sedikit lecet pakai ada beberapa goresan sedikit oke lanjut kita ke OPPO A37F dengan RAM 2x16 oke kita cek email oke muncul dan normal ya nah ini minusnya terlihat ya ada garis merah dari atas ke bawah namun saya tekankan ini tidak berpengaruh atau tidak berefek apapun saya sudah uji coba saya jaminkan dan saya kasih garansi satu minggu full bila ada terjadi apa-apa hubungi saya saya langsung ganti untuk kamera depan belakang normal oke teman-teman yang mungkin kemarin kehabisan bisa langsung inbox ataupun whatsapp ke nomor yang ada agar supaya saya bisa langsung kemas dan segera kirimkan ke alamat tersebut untuk tampilan depan belakang masih lumayan kurang lebih sekitar 80% lah hanya lecet-lecet pakai oke lanjut kita ke PIPO Y93 dengan RAM 3x32GB ya untuk Mobile Legends Free Fire PUBG dan sebagainya masih sangat layak mabar untuk kamera depan masih jernih dan untuk kamera belakang kurang jernih ya normal oke kita cek flash ataupun cahaya center normal untuk tombol on off masih empuk untuk volume dan sebagainya semua lancar untuk kondisi kemulusan 90% masih lumayan mulus walaupun ada beberapa goresan ya sudah pasang silikon atau softcase oke disini kita lanjut ke HP Luna ya yang sudah lama mungkin pakum sudah tidak kita temukan kembali ya waktu jaman-jamannya Lapa Luna Coolpad dan apa ya namun macam HP-HP tersebut sudah lumayan rekomendasi lain cerita dengan N-series ataupun ya cina-cina yang mungkin tidak berkualitas sungguh menyebalkan ya mungkin namun handphone-handphone HP ini seperti Luna masih layak pakai dan enak untuk digunakan tidak lemot atau tidak nge-lag gitu hanya saja ini ada kejanggalan yaitu saya pasang scotlet dikarenakan tutupnya itu gak ada saya sudah terima dalam keadaan tersebut dalam keadaan seperti ini lalu saya inisiatif pasang scotlet belakangnya dan saya sudah pasang silikon atau softcase berhubung belanjanya minggu depan yang akhirnya saya posting terlebih dahulu barangkali teman-teman ada yang berminat bisa langsung japris saja ya kebetulan saya shoot beberapa topless yang ada sekalian mau promain aja nih barangkali teman-teman yang casannya atau kabel datanya yang sudah rusak ataupun sudah pengecasannya sudah agak lambat bisa langsung order ya ini untuk type C atau tipe C seharga Rp15.000 untuk yang merah dikarenakan bahan dan kecepatannya berbeda untuk yang putih dia Rp10.000 saja dan ini untuk mikro yaitu gepeng pada umumnya harga Rp10.000 saja untuk kecepatan yang normal tidak terlalu cepat dan untuk tipe mikro di harga Rp15.000 untuk kecepatan cukup-cukup cepat 2 jam sudah langsung penuh tergantung adaptor atau batoknya untuk yang merah dan untuk yang hitam untuk realme ini hanya mikro untuk kecepatan lumayan bagus sangat cepat pengisiannya yaitu kurang lebih sekitar 2 Ampere dan apabila teman-teman membutuhkan jack penghubung HP ke speaker aktif bisa langsung order seharga Rp15.000 saja dan untuk gantungan untuk handphone atau kunci semacamnya disini ada beberapa merek Pila dan sebagainya ini hanya Rp7.000 saja cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai jumpa